Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selalu menjagaku, dia menyenyankanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih. Terima kasih. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan mendungi. Turun di utara, Tuhan pelihara para makasinya. Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku selalu menjagaku. Selalu menolongku. 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 Dia menolongku. Dan peliharaku. Dan peliharaku seumur hidupku. Selalu menolongku. Lalu menolongku. losing Isamokan menjadi kawasan wisata religi. Kenapa? Karena gereja-gereja semua ada di Dusun Satu. Jadi Dusun Satu itu menjadi kawasan wisata religi. Menjadikan kawasan ini sebagai pusat ibadah umat kristiani di Provinsi Gorontalo. Percayainya enggak? Yakin tidak? Yakin tidak? Harus yakin Kalau orang yakin, semua itu berahulah keyakinan Kalau orang memprogramkan sesuatu yang enggak yakin Jangan pernah mimpi ini akan terwujud Tapi kalau orang yakin Pasti ada usaha di situ Gambelang, utuh Dan tinggal sekarang pelaksanaannya Terkait dialog saya punya cerita Mudah-mudahan ini Mudah dipahami Buat kita semua Sekitar tahun 2008 dan 2009 Saya melaksanakan dinas Pengamanan perbatasan di Pendalaman Papua di daerah Marokke Saya Bersama prajurit saya Pada saat patroli Di pedalaman di wilayah Marokke tersebut Melihat saya berbagi Saya hentikan pasukan Mereka terap semua Saya tembak Babi itu mati Masalah berikutnya Babi ini mau diapakan Yang nasrani cuma saya Bapak Ibu di situ Jadi menjadi masalah besar ini Jadi menjadi masalah besar ini Babi Mau diapakan Buat saya tentunya ini berkat Saya yakin Ini menjadi Barang yang terlarang buat anggota saya Saya bersyukur Saya bersyukur hari itu ada Masyarakat yang juga lewat di hutan tersebut Akhirnya Babi ini dibawa ke kampung Dan Saya minta tolong Bapak itu untuk masak Kalian bersama pemerintah desa Jadi ada beberapa kesepakatan Dan juga ada beberapa Pernyataan Jadi dalam tema yang pertama Tema ini yaitu Strategi penguatan kebijakan Dan kapasitas dalam Memujudkan kehidupan Bersama penuh persahabatan Keadilan dan kedamaian Dan yang pertama Dasar dialog adalah Faktor antropologis dan moral Yaitu untuk mencari kebenaran yang ada dalam agama-agama lain Sehingga tidak terjadi Klaim kebenaran agama tertentu Dan meniadakan kebenaran moral yang terkandung pada agama lain Setiap minggu ketiga Pemerintah desa Kalian melaksanakan kunjungan Mengikuti ibadah di gereja-gereja yang berada di desa karyat Yang keempat Tujuan dari kunjungan pemerintah desa Selain bersilatur amie Diharapkan juga Kunjungan juga Untuk pembangunan desa Karyat dari sektor agama Melalui dialog kemitraan seperti ini Ataupun lainnya Harapan bersama gereja dan pemerintah desa Bisa membantu anak-anak muda Desa karyat Bisa mengembangkan kemampuan mereka Diharapkan pertemuan dialog kemitraan ini Tidak hanya sampai disini Melainkan bisa ada tindak lanjut Dalam bentuk program-program Dalam dialog ringan Atau dialog yang tidak resmi Seperti ngopi barang dan lainnya Yang disarankan oleh Bapak dan Diri Dan juga diharapkan juga ada dialog-dialog Antara pemuka agama Di pemerintah desa Dan yang kemudian Pemuda lintas gereja Diharapkan bisa meningkatkan kompetensi Dan bisa diharapkan juga Agar jadi wadah Untuk mempertahankan keimanan kekristenan Seperti yang diharapkan Selanjutnya Perencanaan pembentukan kawasan Moderasi beragama Dipusatkan di desa karyat Dan tempat wisata rahati Di Bukit Doa Yang terakhir Dari cuma untuk internal Yaitu Perencanaan Pasca bersama Tahun 2023 Itu nanti akan dibahas secara internal Oleh gereja katolik Yang misinya nanti mungkin akan Dalam pasca bersama ini Yaitu Semua gereja-gereja Kemerintahan gereja yang ada di Karuian ini Bisa terlibat dalam pasca bersama Demikian Pembacaan Dari notulen Hasil dialog kemitraan Yang dilaksanakan Di Pusat Paroki Santo Deodorus Karya Yang dilaksanakan Kemerintahan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.